Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian katanya dakwah itu tidak boleh menjelekkan agama orang lain untuk kemudian meninggikan agama kita sendiri betul sih itu benar banget bahwa ketika kita berdakwah itu kita tidak perlu menjelekkan agama orang lain untuk meninggikan agama kita sendiri dalam arti Islam melarang kita untuk menghina sesembahan-sesembahan orang lain yang karena itu mereka juga akan menghina kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kita dilarang untuk menghina sesembahan mereka sehingga mereka menghina kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi bukan berarti kita tidak mengatakan kebenaran itu dengan lugas tidak mengatakan kebenaran itu dengan total, kenapa? karena gini secara alami ya ketika saya bilang bahwa produksi yang nomor satu berarti akan ada yang lain yang tersinggung ketika kita mengatakan bahwa Allah itu cuma satu, berarti akan ada juga orang-orang yang lain yang tersinggung juga suatu waktu pernah ada saudara saya yang menyampaikan bahwa bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran katakanlah Tuhan itu satu Tuhan itu tunggal Allah subhanahu wa ta'ala dialah tempat bergantung segala sesuatu sedangkan dia tidak bergantung pada sesuatu apapun dia tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia tidak ada satupun yang sesekutu dengan dia dan dia tidak berbagi dengan apapun dengan siapapun artinya ini menandakan bahwa Allah itu esah, Allah itu tunggal Allah itu mahal segala-galanya ketika kita berbicara tentang hal ini kalau ada yang mengatakan wah saya tersinggung, kenapa? saya tidak meyakini seperti itu saya tidak meyakini Tuhan itu satu ya itu wajar nah kalau ada orang yang tersinggung bukan berarti kita lantas tidak mengatakan hal itu nah ini harus dimengerti teman-teman sekalian karena pasti akan ada yang tersinggung ketika kita membicarakan tentang kebenaran kalau kita berbicara misalnya bagi saya cewek itu yang cantik itu adalah yang kerudungan yang soleh itu yang solehah maaf, yang soleh itu yang kerudungan nanti ada yang tidak kerudungan bilang kalau gitu saya apa dong? kalau gitu saya tidak solehah dong kalau gitu saya tidak sempurna dong kalau saya mengatakan bahwa saya suka dengan orang Jawa misalnya bisa jadi ada yang tersinggung kalau gitu orang Sunda gimana? kalau gitu orang Papua gimana? kalau gitu orang selain Jawa gimana? padahal mungkin saya tidak bermaksud demikian artinya teman-teman sekalian yang kita tidak lakukan dalam mencaci menghina menjelekan agama yang lain tapi yang kita lakukan ketika kita lakukan dalam mempromosikan Islam menyampaikan Islam maka itu adalah sesuatu yang memang kebenaran yang kita sampaikan dan berkaitan dengan kemudian kesalahan-kesalahan juga disampaikan di dalam Al-Quran beberapa kritik-kritik terhadap kemudian apa yang menjadi kesalahan orang-orang yang menyembah selain Allah misalnya ketika Nabi Ibrahim mengkritik orang-orang yang menyembah batu atau sesembahan Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada kaumnya maha zihi tamasilullati antum laha akifun wahai kaum-kaum saya kenapa kalian menyembah sesuatu yang kemudian tidak mendatangkan pada kalian sesuatu apapun tidak membuat kalian kaya tidak membuat kalian punya rezeki apa ini kemudian sesembahan-sesembahan yang kalian senantiasa sembah itu lalu kemudian dikatakan lagi pada bapaknya kemudiannya ya abati lima ta'budu ma la yasmau wa la yupsiru wa la yukni angka syai'ah sama jadi ini langsung kritik-kritik yang disampaikan pada orang-orang yang meyakini pada selain Allah nah kritik-kritik tanpa menghina, tanpa menjelekkan ini adalah sesuatu yang logis, sesuatu yang biasa dan ini adalah yang memang juga disampaikan di dalam Al-Quran maka kita kembali lagi yang tidak boleh adalah mencaci, menghina, menjelek-jelekkan nah itu tidak boleh tapi kalau kita menyampaikan yang benar dan menyampaikan kritik yang benar maka ini juga diatur di dalam Islam mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian jadi kita harus fair dalam beragama ada yang benar kita katakan benar ada yang salah kita juga sampaikan itu adalah sebuah hal yang salah tapi jangan sampai kita menyembunyikan agama ini jangan sampai kita menyembunyikan dakwah ini hanya untuk mencari ridho orang-orang atau ridho manusia saya Felix Yau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh